Ya kembali lagi dengan Riko Batam Hari ini Saya akan mereview mobil Jadi daripada pening-pening Ke masker dulu Kita lihat mobil saya ini Berapa harganya Ya ini mobil saya B-plat atau ganti sih Harganya sih beli mobil kemarin 11 juta Menurut anda bagaimana dengan harga 11 juta mobil kondisi kayak begini Tapi udah banyak juga saya perbaikinya Tapi kemarin ngurus plat 14 Ngurus orang Terus ganti sepion Ganti sepion 300 pasang sendiri Ya ini pasang tanduk juga Atas 300 ribu Buat orfitnya Dari 11 juta ditambah lagi Sound system Tip Sound system 250 Tipnya 150 Ada berapa Terus Setir saya udah ganti Sama yang paling kecil Tuh Sejengkal Ini Karpet Sudah saya pasang 1 juta Ditambah lagi Jok Jok Pasang 3 baris Semuanya ini mobil perlengkapan saya sih Mobil Untuk kerja Gitu Jok Kemarin 1 juta setengah Sama karpet 1 juta Sudah 2 juta Setengah Ya Ditambah lagi Kemarin Mesinnya berasap Saya beli mobil ini Aduh Mesin berasap Habis 5 juta 700 Turun mesin Ganti Ring piston Ganti liner Ya 5 juta lebih Jadi total total ditambah Hampir hampirlah 25 jutaan Kurang lebih ya Aku tinggal cek Tinggal hitung sendiri berapa Dengan kondisi mobil kayak begini Gimana menurut anda Apakah Pantas masih dibeli Oh ya itu lagi Ini aku pasang sendiri kaca filmnya Jadi karena pasang sendiri Ya gak rapi Beli di Shopee sih Kaca filmnya online Cuma 120 Saya pasang sendiri aja Tuh Masih gak rapi ya Maklumlah Baru pertama kali pasang kaca film Ini juga Kurang-kurang Kemarin kaca filmnya Gitu Ya ini juga Bisa dilihat Semuanya Mobil ya Buat kerja Yang penting Pajak hidup Semuanya hidup Mesin sehat Hemat bensin 1300 cc Ya Kita lihat Ada tampil dari belakangnya Ini kuncinya Kita akan buka Inilah Kenapa kan Dari belakang Oh iya Ini kenapa ada selimut Saya selimutin Supaya Tidak rusak Joknya Kita tutup Takutnya tergores Sayang baru pasang kulit Jok kulit Nanti rusak kan Nangis juga Mau buat lagi Uang lagi keluar Oke deh Sampai disitu Ya sampai disitu Dengan Koba Batam Tolong di like Di komen Dan di subscribe Makasih Selamat menikmati